Hai iya diadukin cuy wih keren keren kembali lagi bersama saya di channel Wajekta gaming official atau temen di video kali ini di sini saya mau share ini ya untuk aplikasi suyu emulator terbaru cuy ini untuk tutorial lengkap instalnya saya sudah buat di deskripsi aja ya temen-temen ya untuk tutorialnya nanti disimak aja dari awal sampai akhir biar jelas guys dan juga langsung nanti download aja bahan-bahannya nah disini adalah aplikasi suyu emulator versi 0,02 Master release guys nanti saya akan coba dua game ini ya Dragon Buzzy dan juga Pokemon Arches du Demon Slayer juga disini bisa jalan kok temen-temen aman ya lancar gitu guys ya ini Demon Slayer saya sudah coba tes di pada saat tes apa namanya di tutorialnya tapi bisa aja ya di deskripsi untuk link videonya nah disini mungkin saya akan coba pilihatkan untuk di bagian tampilan setting untuk settingnya ini sudah menggunakan logo suyu ya temen-temen ini bukan modifikasi dari yuju tapi ini memang basicnya itu awalnya itu memang dari yuzu kemudian dilakukan upgrade nah dilanjutkan dan ini menjadi suyu emulator guys ini keren banget ya oke nah disini saya sudah install Frameware udah lengkap temen-temen update launcher disini juga ada tambahan key launch ini key launch ini keren banget guys ya tampilannya mirip banget seperti ya itulah nggak usah disebutin nah ini dia temen-temen oke nanti tinggal dipilih aja nih gamenya mau game yang mana nah ini tampilan aplat launcher seperti ini tinggal nanti kita klik aja gamenya langsung masuk ke dalam gamenya cuman memang terkadang suka force posisi suka error jadi ya kalau ingin main game temen-temen langsung aja jangan lewat sini langsung aja ini ke exit aja langsung aja lewat sini guys nah lewat sini aja klik tahan seperti ini kemudian star kemudian custom pakai custom ya yang sudah di custom untuk settingan settingannya seperti itu guys oke nah tidak berlama-lama lah temen-temen yang langsung aja kita coba tes di sini untuk di game premium saya game yang saya beli guys ini ada Dragon Bazi Kakarot kita coba juga nanti Pokemon Archeris ya seperti itu ya untuk Demonstrator nanti temen-temen bisa di simak aja di pas install temen-temen ya oke pas install saya coba tes Demonstrator gitu tutorial misalnya di cek di deskripsi Oke yuk langsung aja disini kita masuk ke dalam game Dragon Bazi Kakarot nih bisa jalan atau tidak nih bisa lancar atau tidak Oke yuk Oh ya sih saya sudah masuk di dalam game Dragon Bazi Kakarot disini saya coba tes di aiku C7 5G dan disini bisa jalan cuy ini keren banget sih ini di aiku C7 5G ya nanti kita coba perlihatkan untuk settingannya di akhir guys nah ya di sini kalau kita coba lihat temen-temen ya untuk di Dragon Bazi Kakarot ini cukup lancar ya kita bisa dapat di 25 fps 26-27 fps guys nah disini kita coba lihat nih kita coba ke krillin Apakah kita sudah bisa bertarung sama krillin kita coba lihat temen-temen Oke training katanya ya Oke langsung aja kita coba lihat Oke kita bertarung disini kayaknya langsung kita coba lihat kesana temen-temen penik Oke langsung kita persus sama krillin kita coba lihat ya di sini cukup lancar ya keren banget ya Oke oke ada frame udah frame barusan memang sih disini saya pakai ini ya pakai resolusinya super resolusi guys cuman nah disini untuk di bagian grafik saya gunakan 0,75 wuh dalam air guys wuh wuh kamehameha wih kita coba dong kamehameha dong ih kok enggak sih iya diadukin cuy wih wih keren keren ayo wuh 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 tapi gak force close maklum aja ya tapi ini keren banget sih oh apa sih kena ituin mulu oh finis guys finis guys ya lumayan lah guys ya disini keren banget sih ini ya untuk di suyu emulator menurut saya ini cukup stabil deh tinggal mungkin nanti kalau ingin lebih stabil lagi diturunkan saja di 0,5 dan jangan gunakan resolusinya itu pakai super resolution ya oke kita back aja kita coba bisa klik lagi gak nih udah gak bisa ya oke guys seperti itu ya dan ya seperti ini teman teman untuk di Dragon Basica Karo cukup lumayan ya teman teman untuk suyu emulator versi master rilis ini cuy ini wajib teman teman coba kalau mau coba teman teman saya sudah sertakan di deskripsi untuk link downloadnya ya langsung aja dicoba aja guys nanti oke sepertinya cukup nih untuk di Dragon Ball ya nah kita coba lihat di game selanjutnya guys nah oke teman teman disini saya sudah masuk di dalam game apa nih teman teman udah tau belum nih nah ini adalah game Pokemon Arceus ya nah disini kita coba lihat teman teman sudah bisa jalan dan disini kita bisa dapat 30 fps cuy ini seru banget dan disini saya sudah dikoneksikan dengan stick PS4 nah ini sudah bisa digerakkan guys tuh ya ini sudah bisa pakai stick 4 ya stick 4 stick PS4 nah kalau misalkan teman teman nanti belum connect sudah dikoneksikan dan belum bisa digerakkan nah teman teman disini masuk dulu ke dalam control ya setting ke bagian sini nah untuk auto map A controller nya teman teman langsung aja di klik yang wireless control ini ya boom seperti ini ada tulisan seperti ini kalau sudah tinggal balik lagi ke dalam game nya nah seperti ini guys ini langsung kita bisa coba mainkan dan ini lancar banget asik ya sini ya tuh udah apaan tuh oke ya teman teman ini mantep banget sih seru cuy ya nah ini dia ini juga kayaknya udah cukup sih gak usah di update update lagi juga ya cukup dah untuk yang ini versi yang ini gitu karena sudah support untuk stick PS4 atau support control dan settingan settingan di dalamnya juga udah cukup mantap ya ini saya coba tes di iqus 7 5G mantep banget guys seperti itu cuman ya memang disini untuk di mediatek masih belum stabil sih harus ada update update terbaru untuk hp mediatek atau chipset mediatek guys kalau di snapdragon ini udah mantep sih gitu teman teman ya oke untuk di suyu versi master release nah oke mungkin cukup teman teman ya disini ya nah oke disini saya akan coba teman teman untuk apa namanya kasih settingan khusus ya teman teman untuk di suyu emulator ini ya nah untuk di bagian gpu driver manager ini bisa teman teman gunakan driver yang sebelumnya dipakai di yuju disini saya coba gunakan yang agresif flag ini biasanya rata rata bisa support di beberapa gpu smartphone khususnya di iqus 7 5G ini bisa stabil untuk memainkan game salah satunya tadi di dragon bazika karot saya juga gunakan gpu driver yang versi ini oke nah kemudian disini teman teman untuk di tadi di pokemon arcade itu juga sama saya juga menggunakan settingan gpu nya agresif flag yang ini guys seperti itu untuk settingan di dalam game atau di grafik ini bisa disesuaikan saya saja disini saya menggunakan 0,75 kali ya nah yang ini jangan terlalu tinggi lah ya sesuaikan dengan kemampuan smartphone nya biar stabil yang penting lancar gitu guys kemudian disini saya menggunakan AMD validity fx super resolusi nah kalau misalkan tadi di dragon bazi agak ngelek ngelek nah itu ini terlalu tinggi nih gunakan saja yang bilinier gunakan saja yang bilinier oke seperti itu guys ya yang pasti disini untuk aplikasi suyunya ini adalah aplikasi resmi rilisan dari suyu websitenya guys seperti itu ya yang mau coba teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi blog guys ya untuk langsung aja menuju ke tutorial dan download si aplikasinya oke jadi itu aja teman-teman untuk di video kali ini semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati